Saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam program Truth Lifestyle yang menurut saya temanya menarik ya mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu baru mendengar istilah ini temanya adalah tantrum bagaimana menyikapinya atau bagaimana bersikap mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami menyadari bahwa kami akan dihadapi dengan berbagai masalah-masalah sosial dan kehidupan di dunia ini oleh karenanya tolonglah kami bagaimana kami bersikap terhadap persoalan-persoalan yang kami hadapi dengan kemurahan Tuhan oleh karenanya Tuhan tolonglah kami agar kami dapat bersikap dengan benar sikap dengan sesuai dengan kebenaran firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Bapak Ibu mungkin sebagian beberapa dari Bapak Ibu baru mendengar istilah ini tantrum tantrum bagaimana bersikap itulah tema kita pada kesempatan Truth Lifestyle kali ini saya mencoba mencari beberapa sumber dan salah satu sumber yang saya pakai yang saya akses pada Senin 23 Oktober 2023 dari laman siloamhospital.com saya harus menyampaikan sumber ini karena ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab ketika kita menyampaikan sebuah kajian teoretik dalam laman itu disebutkan bahwa tantrum adalah kondisi saat anak mengeluarkan emosinya dengan beragam cara antara lain menangis kencang berguling-guling di lantai sampai melempar barang ya ini perilaku tantrum secara umum saudaraku tantrum biasanya terjadi pada anak yang berusia 1-4 tahun tetapi nampaknya kondisi menangis kencang ini juga dapat dilakukan oleh remaja pemuda bahkan orang dewasa ya untuk menarik perhatian siapa begitu ya dia menangis kencang-kencang atau berusia untuk menarik perhatian dengan caranya itu pun tantrum sebetulnya tetapi dalam psikologi perkembangan anak tantrum itu biasa didekati oleh anak-anak berusia 1 hingga 4 tahun kenapa disebut 1-4 tahun karena tantrum itu karena ketidakmampuan anak-anak dalam menjelaskan dengan bahasa yang dia ingini jadi anak-anak ingin berkata sesuatu tapi karena adanya ketidakmampuan dia melampiaskannya dengan perilaku perilaku menangis kencang berguling-guling ya melempar barang dan lain sebagainya kondisi tantrum adalah menurut saya perilaku yang wajar ya kondisi perilaku tantrum adalah perilaku yang wajar pada anak nah ini penting sekali perlu saya garis bahwa normal alamiah pada anak tetapi menjadi tidak alamiah ketika orang tua atau orang dewasa melakukan tindakan tantrum ya dengan demikian kepada Bapak Ibu para orang tua Bapak Ibu tidak perlu panik dan khawatir secara berlebihan ketika menghadapi persoalan tantrum pada buah hati kita Bapak Ibu nampaknya sekali lagi perilaku tantrum pada usia anak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain anak-anak ingin menarik perhatian orang tua atau lingkungan sekitar dengan menangis kencang berguling-gulingan di lantai atau melempar barang dia berusaha menarik perhatian orang tua atau menarik perhatian orang-orang sekitarnya atau ini sebuah akibat dari pemaksaan kendak sebagai pribadi yang harus dituruti jadi anak-anak menggunakan perilaku demikian untuk dipenuhi segala keinginannya dan yang terakhir adalah mereka ingin mempertontonkan dominasi mereka terhadap orang tua dan lingkungannya saya percaya orang tua pasti mengenal pribadi anak-anak pada umumnya ya jika Bapak Ibu punya anak dua ya saya percaya Bapak Ibu tahu bagaimana perilaku si A bagaimana perilaku si B tahu secara detail seperti yang kita ketahui dalam psikologi perkembangan bahwa bahwa kepribadian itu terbagi empat nah Bapak Ibu boleh memilih dan memilah kira-kira ada di perilaku jenis apa anak-anak kita berada ada yang berada dalam sikap yang sanguinis yang kedua adalah pragmatis yang ketiga adalah koleris dan keempat adalah melankolis kita lihat satu persatu di mana anak-anak kita berada yang pertama adalah sanguinis sanguinis adalah anak-anak dengan karakter yang biasanya optimis percaya diri anak-anak yang riang anak-anak yang antusias dan memiliki semangat hidup yang tinggi nah kita mulai lihat nih apakah anak-anak kita memiliki model-model demikian anak-anak dengan kepribadian sanguinis biasanya selalu menarik perhatian atau menyukai perhatian dari orang-orang nah Bapak Ibu mulai timbang nih bagian ini apakah positif atau negatif mereka juga gemar mengambil resiko biasanya anak-anak ini suka sekali dengan sebuah tempat-tempat asing tempat-tempat yang menuntut survival dan lain sebagainya ya karena sekali lagi orang-orang sanguinis suka sekali mencari kesenangan tidak heran jika mereka suka sekali melakukan berbagai petualangan saking sukanya dengan tantangan dan hal-hal baru mereka jadi mudah bosan nah jika melihat dari kemudah bosanan ini ini menjadi karakter anak-anak generasi Z nah anak-anak generasi Z itu memiliki perilaku yang yang tidak bertahan lama di dalam satu kegiatan tertentu misalnya generasi Z atau generasi generasi milenial ini tidak suka tuh dengan kerjaan misalnya Monday to Friday tuh Senin sampai Jumat tuh apalagi mereka harus stay dan di belakang meja dari jam 8 sampai jam 5 wah itu berupa ketekanan tuh buat mereka tuh nah anak-anak milenial ini mereka memiliki satu kebaruan memiliki satu pendekatan pekerjaan yang berbeda dari generasi X generasi Y apalagi baby boomers nah ini para pimpinan manajemen harus mengetahui kita kira-kira kriteria para pekerja kita ada di mana jadi ketika kita mengetahui pola pekerjaan mereka seperti ini maka pendekatan pekerjaan yang berdiri lakukan agar tepat kalau tidak mereka jadi bosan dan ujung dari bosan adalah malas ujung dari malas adalah do nothing nah ini berbahaya bahkan seorang sangunis mungkin tidak bertahan lama pada satu minat dan ketertarikan iya iya selalu menginginkan pengalaman pengalaman baru Bapak Ibu pernah dengar istilah noma dan worker noma dan worker dimana mereka kerja di dari tempat jauh misalnya kantor utamanya misalnya di Malaysia dia bisa kerja di Bali dia bisa kerja di Australia atau kerja di mana yang penting adalah apa tanggung jawab produk-produk dari apa yang dihasilkan terkirim melalui email dan lain sebagainya itu noma dan worker dan hari ini menjadi hal yang biasa sikap yang kedua pragmatis nah lihat ya anak Bapak Ibu ada di mana orang dengan tipe pragmatis lebih fokus pada apa yang terjadi dalam dirinya ia membiarkan apa yang ada di luar terjadi sebagai mestinya maka dari itu tidak heran anak-anak dengan tipe ini menyukai kedamaian mereka temsenang tempat-tempat yang sunyi mereka gak suka di tengah keramaian mereka mencari keharmonisan dan akrab dengan hubungan yang langgeng ya anak-anak ini berusaha untuk menghindari konflik lebih suka mengalah dan berusaha menjadi pasangan yang penuh cinta dan setia nah ini tipe orang tipe anak-anak yang pragmatis ya seorang dengan kepribadian pragmatis biasanya penuh cinta dan suka menolong orang lain karena itulah kegiatan sosial menjadi tempat yang tepat orang-orang yang memiliki sikap pragmatis cocok dengan kegiatan sosial membantu orang memberikan apa memberikan bantuan kepada orang-orang sekitarnya menjadi penolong bagi orang-orang yang menderita akibat peperangan akibat bencana dan lain sebagainya ini orang-orang pragmatis bagaimana dengan yang ketiga ada namanya koleris ego mendominasi tipe koleris perhatikan nih ego mendominasi tipe koleris sehingga anak-anak dan karakter ini cenderung agresif dan cenderung berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan segala cara nah ini jangan-jangan anak-anak yang menghadapi perilaku tantrum tadi jangan-jangan anak-anak dengan tipe koleris sangat berorientasi pada target nah ini sisi positifnya dari dari koleris ini mereka menggunakan analitis dan logis ini tipe-tipe orang sebagai pemimpin karakter koleris ini juga tidak menyukai bahasa-bahasa orang ini lebih suka menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat dia tidak suka berbahasa-bahasi dia langsung to the point jadi mereka akan menyukai percakapan dengan tujuan yang jelas dan intinya bermanfaat dan yang terakhir adalah melankolis menurut teori empat tempramen manusia dengan karakter melankolis disebut didominasi oleh tubuh fisik dan kesedihan mereka ya tipe melankolis ini sering berkorban untuk orang lain cenderung sensitif posesif ya sensitif dan posesif biasanya berkontontasi negatif biasanya ya tapi tipe melankolis ini juga adalah bertipe penyayang senang berada di balik layar dia tidak suka tampil makanya dalam tipe-tipe melankolis ini mereka memiliki satu paradigma bahwa not one man show mereka suka dengan istilah everyone must show jadi kalau maju maju bersama jadi tidak sendirian sekali lagi anak-anak dengan karakter melankolis ini cukup kreatif karena dapat berpikir dari berbagai sudut pandang mari kita lihat pembahasannya setiap anak sedikitnya memiliki satu dari keempat tipe kepribadian di atas dan perilaku tantrum nah ini saya guys bawahi dan perilaku tantrum cenderung diisi oleh anak-anak yang berkepribadian koleris nah perhatikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendengar penjelasan keempat jenis kepribadian itu dan tantrum cenderung diisi oleh anak-anak yang berkepribadian koleris mengapa? karena mereka memiliki ego yang harus diakui dia tidak mudah mengalah salah saja tidak mudah mengalah apalagi benar dia mau diakui dia mau diperhatikan dan menuntut untuk dihargai ketika hal itu tidak mereka dapatkan maka anak-anak akan mencari berbagai cara untuk mendapatkannya jadi ketika perilaku tantrum mengatakan mereka akan menangis sekencang-kencangnya mereka akan berguling-guling di lantai bahkan melempar barang merusak barang demi mendapatkan perhatiannya nah itu dapat kita pahami perilaku ini sekalipun mendapatkannya dengan perilaku yang terkesan aneh memalukan bahkan mengkhawatirkan tidak sedikit anak-anak yang berperilaku tantrum demi untuk memperoleh apa yang diinginkan dengan menangis kencang dan kegiatan negatif lainnya sekarang bagaimana tindakan orang tua dengan kepribadian anak-anak tersebut pertama bapak ibu dan saya orang tua terimalah kepribadian anak-anak tersebut kepribadian yang menuntut perhatian lebih bahkan memaksa terimalah ketika orang tua mampu dan rela untuk menerima kondisi anak-anak yang demikian maka selanjutnya adalah berikan perhatian yang tulus perhatian yang konsisten dan perhatian yang tak bersyarat pelukan yang tulus dari seorang ayah dan ibu akan memberi ketentraman akan memberikan ketenduhan dan kenyamanan bagi anak-anak yang berperilaku tantrum mereka dapat merasakan bagaimana kekuatan kasih dan perhatian orang tua kepadanya saya percaya pelukan adalah bahasa yang mewakili perasaan orang tua jadi bapak ibu ketika anda memeluk anak-anak tanpa berkata panjang sebenarnya pelukan itu adalah bahasa yang disampaikan bahasa perasaan orang tua kepada anak-anak mungkin bapak ibu akan berkata pap, ayah, dan ibu tahu apa yang kau butuhkan kau tidak perlu menangis kencang-kencang kau tidak tidak perlu bergulir di tanah sampai melempar barang untuk memenuhi apa yang kau inginkan ibu dan ayah tahu sabar tenang dan percayalah itu adalah sebuah kalimat yang mewakili pelukan yang tulus bapak ibu yang dikasih Tuhan saya percaya kita semua memiliki anak-anak yang memiliki kekhasan keistimewaan dalam bersikap saya percaya ketika orang tua dapat memberikan perhatian yang mendalam dalam konteks organisasi pimpinan dapat memberikan perhatian yang mendalam tidak saja memberikan instruksi tetapi memberikan juga direction atau arahan tidak saja memberikan perintah tetapi juga memberikan perhatian kepada orang-orang sekitarnya orang tua yang memberikan pelukan dalam ketulusan dan kesabaran yang ekstra kepada anak-anak demikian maka perilaku mereka dapat berubah niscaya dapat berubah semua membutuhkan waktu semua membutuhkan pendekatan dan percayalah anak-anak tersebut akan memiliki perilaku yang dewasa seiring dengan bertambahnya usia temanilah tumbuh kembang anak anda hingga mereka menjadi pribadi yang mandiri berdiri di atas kaki sendiri selamat berjuang Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Amin selamat menikmati 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 selamat menikmati